Intro Pasca muncul ke publik dan mengungkap perasaannya Ayah Eki, Kekasifinda, Ibtu Rudiana Kini harus berurusan dengan masalah baru Bukan lagi soal pencarian ketiga pelaku DPO Namun Rudiana harus berurusan dengan desakan pencopotan dirinya Sebagai Kapolsek Kapetakan Desakan itu muncul dari kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina Jogi Nenggolan Jogi Nenggolan mengungkapkan desakan agar Ayah Eki dicopot dari jabatannya Bukan tanpa alasan Hal ini karena penangkapan para terpidana kasus pembunuhan Vina Merupakan campur tangannya Kasus ini setelah ramai diperbincangkan kembali Muncul kejanggalan hingga menyita perhatian publik Kejanggalan dalam kasus ini kata Jogi Nenggolan Karena para terdakwa Yang kini sudah menjalani hukuman Ternyata mengaku tidak terlibat Dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon Dalam kasus pembunuhan Vina Dikaitkan dengan geng motor Namun Jogi Nenggolan sempat membantah Jika para terdakwa Bukanlah anggota geng Melainkan buruh bangunan Menurut Jogi ini adalah kesalahan fatal Yang dilakukan orang tua si korban Yakni Ibtu Rudiana Jogi mengatakan pihaknya tetap prihatin Atas kejadian yang menimpa anak Ibtu Rudiana tersebut Namun menurutnya Para terpidana tersebut juga memiliki hak Untuk bebas Dari segala tuduhan Usai diduga sebagai korban salah tangkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia